Luna Maya berberikan isi hatinya saat diledek belum menikah di usia sekarang. Dikutip dari Liputanam.com Luna Maya memiliki masa lalu yang pahit terkait kisah semaranya. Sampai-sampai ia sempat introspeksi diri yang membuahkan pemikiran ekstrim. Tak ada orang tua yang mau menjadi mertuanya. Namun begitu, Luna Maya kini telah melalui fase tersebut. Ia mulai berhati-hati dalam memilih pasangan. Sampai-sampai ia rela tak buru-buru menikah untuk lebih yakin dengan pria pilihannya. Sayangnya, keputusannya itu terkadang mengundang cemoh beberapa orang. Dalam sebuah cara bincang-bincang dengan titik amal, Luna mengaku sempat diledek lantaran belum menikah di pengunjung usia 30-an. Ada hubungan gue yang kandas karena masalah gue. Ada hubungan gue yang kandas karena begini. Jadi gue terus berpikir, oh jangan-jangan gue ujarnya menyeratkan sudah introspeksi diri. Di sini gue berpikir ya, bukan salah dia. Bukan salah gue. Bukan salah siapa-siapa. Bukan salah orang tua. Lanjut Luna Maya. Luna Maya mengenang kembali masa-masa berpacaran di masa lalu yang berujung pada kepahitan. Dari situlah pikiran bijaksananya muncul. Saat itu pasti sedih. Namanya orang bersama-sama. Tapi apakah itu menjadi suatu hal yang membuat kita agak layak? Enggak juga. Mau laki-laki, mau perempuan, kalian itu berharga. Ujar bintang sinetron ada cinta. Barulah setelah itu Luna membeberkan isi hati terdalamnya ketika banyak orang meledeknya lantaran ia belum menikah di usia 38 tahun. Kadang-kadang orang kayak, Ih, tua lu belum kawin. Enggak apa-apa juga. Masa semua harus sesuai kebiasaan dan standar orang banyak? Luna Maya mengutarakan. Lebih gamblang, Luna Maya mengatakan tangin ketika sudah menggelar pesta pernikahan ujung-ujinya cerai. Ia berpendapat lebih baik hubungannya ke anda saat masih pacaran. Gue tuh dari awal kenapa gue pacaran lama-lama karena kayaknya gue tipe orang yang ingin tahu dulu orangnya. Dan kalau ternyata di tengah jalan enggak jadi lebih enakan daripada sudah pesta-pesta. Lanjut Luna Maya. Bahkan, Luna Maya sempat berpikir tak ada orang tua yang mau jadi mertuanya. Luna Maya hingga kini masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan melepas masa rajang. Hal ini membuat sebagian penggemarnya menembak-nembak kapan momen itu akan tiba. Kalau berbincang dengan Titik Kamal di vlog kanal Youtube Titi dan Tian, Luna Maya mengakui dirinya sempat terbebani dengan statusnya yang masih single lantaran beberapa kali hubungan asmarahnya ke anda. Bahkan, Luna sempat memikirkan hal ini cukup lama hingga konflik batin di dalam dirinya bergejolak. Sampai-sampai ada satu titik ketika ia merasa tak pantas jadi menantu indaman. Gue terus terang sampai di titik mungkin dulu gue berpikir, Kok gue gak kawin-kawin, kok gue gak menemukan. Ujar Luna Maya kepada Titik Kamal dalam video yang diunggah belum lama ini.